Data dari Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah menyebutkan jalan-jalan provinsi yang rusak akibat banjir memang banyak di daerah timur seperti Grobokan, Demak, dan Kudus Perbaikan sendiri baru akan dilakukan setelah air surut dengan menambah lubang Jalan yang rusak akibat banjir diperkirakan mencapai 100 km panjang itu terbagi di berbagai tempat Jalan yang banyak rusak di antaranya Lingkar Purwoda di Grobogan, Jatik Kelambu, dan Kudus Margoyoso Perbaikan jalan rencananya dilakukan dengan pengaspalan Di luar perbaikan jalan yang terdampak banjir, Pemprov Jateng juga memperbaiki jalan di ruas-ruas lain Kalau aspal itu keawetannya kan harus nunggu kering ya Biasanya kita tambah dulu pakai agregat Kalau saat rencana kemarin, saat masih terendam ya kita pakai sandbag Jadi ada agregat kita masukin karung, kita tempel di tempat-tempat yang rusak Kalau tidak seperti itu, kalau agregat kita arusnya itu lepas Dan yang utama juga kita beri rambu-rambu Karena penjelasan kan tidak sempurna, tidak permanen ya Tapi tempat-tempat itu kami juga mempayakan Yang ruas-ruas yang tidak terdampak Banjir misalnya tidak terendam Kita sudah laksanakan overlay ini Ada sekitar hampir 40 kilo Tapi tersebar di Jawa Tengah Untuk jalan nasional, perbaikan dilakukan oleh balai besar Dengan target hamin 10 lebaran sudah selesai Jalan nasional yang teridentifikasi rusak parah adalah di daerah Tanggulangin Karanganyar Demak Dengan panjang kira-kira 5 km Selama perbaikan jalan, akan dipasang rambu-rambu informasi Bagi masyarakat tentang perbaikan jalan Dari Semarang, keresu indah melaporkan